Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Kadarudin, founder studio multimedia Lamacca Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua Bagaimana cara mendownload foto yang berkualitas dari situs pixabay.com Pixabay.com ini adalah situs yang dapat kita gunakan untuk memperoleh foto-foto yang berkualitas Untuk keperluan desain slide presentasi kita Atau untuk membuat multimedia pembelajaran Begitu banyak foto yang disediakan oleh situs ini Dan kita bisa menggunakannya sesuai dengan yang kita inginkan Dan pada umumnya, gambar-gambar atau foto-foto yang ada di situs ini adalah foto-foto yang berlisensi public domain Artinya, teman-teman bisa menggunakan foto tersebut tanpa harus memberikan atribusi Secara umum seperti itu Namun demikian, tetap saya menyarankan kepada teman-teman semua Sebelum kita menggunakan foto tersebut Atau sebelum kita mendownload foto yang kita inginkan Terlebih dahulu kita harus membaca lisensinya Baik Langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload foto-foto berkualitas dari situs pixabay.com Langkah pertama, silakan teman-teman ketik pixabay.com di mesin pencari teman-teman sekalian Misalnya menggunakan Google Kita ketik nama situsnya yakni pixabay.com Kemudian kita tekan enter di keyboard Maka kita akan diarahkan pada halaman depan dari situs pixabay.com ini Selanjutnya, silakan teman-teman masuk dalam situs ini dengan cara Ketik menu masuk Lalu pilih salah satu dari media sosial teman-teman sekalian Apakah menggunakan Google atau menggunakan Facebook Pada kesempatan ini saya ingin masuk dengan menggunakan akun Google saya Saya tinggal klik Google di sini Lalu saya pilih akun yang akan saya gunakan Sekarang saya sudah berhasil masuk di situs pixabay.com Jadi saran saya sebelum teman-teman mencari gambar yang diinginkan Terlebih dahulu masuk atau login dulu di situs pixabay.com ini Nah ini adalah halaman tempat kita akan mencari gambar sesuai dengan yang kita inginkan Kita bisa mencari gambar berdasarkan filter atau kata kuncinya Misalnya kita ingin mencari gambar yang berhubungan dengan pendidikan Maka kita ketik dalam bahasa Inggris Misalnya education Lalu tekan enter Maka kita diarahkan menuju ke gambar-gambar yang berhubungan dengan pendidikan Teman-teman sekalian Di bagian atas ini ada gambar-gambar juga yang disediakan oleh Facebook.com ini Ini adalah gambar-gambar yang berbayar atau premium dan bersponsor Jadi tidak usah kita ketik di sini Silakan saja menuju ke bagian bawah Misalnya gambar ini atau gambar yang lainnya Silakan scroll Cari gambar yang diinginkan Silakan mencari Lalu ketika teman-teman menemukan gambar yang diinginkan Misalnya Teman-teman ingin mengambil gambar Gambar katakanlah ini Ada buku, kacamata dan jam Silakan teman-teman Klik kanan Lalu muncul kotak dialog seperti ini Lalu pilih Buka link di tab baru Maka kita sudah menuju ke Tab baru yang berisi gambar sesuai yang kita inginkan Lalu di sini Kelihatan bahwa Gambar yang kita pilih ini adalah gambar yang Tidak Memerlukan atribusi Artinya kita bebas menggunakan Gambar-gambar yang kita pilih ini Perlu saya jelaskan bahwa ketika kita mencari gambar Lalu kita tulis di sini atribusinya Maka kita harus menuliskan atribusi itu ketika kita menggunakan gambar tersebut Lalu kita klik unduh di sini Lalu kita pilih ukurannya sesuai dengan Pilihan kita Ada yang 75GB Ada yang 247GB Ada 525GB Ada 5,2MB Nah saran saya pilih yang tengah-tengah saja Yang 525GB Lalu kita klik unduh di sini Ya di sini ada Sementara mendownload Sudah selesai Kita bisa klik di sini Untuk melihat foto tersebut Apakah berhasil atau tidak Kita download Nah ini sudah Gambar yang kita pilih tadi Sudah berhasil kita download Cara kedua Bisa juga kita Klik langsung pada Klik kiri langsung pada gambar yang kita inginkan Seperti ini Tetapi dia tetap di halaman Atau tab yang sama Tadi kita Jelaskan pada tab yang lain Kalau yang kedua ini kita tetap di tab yang sama Atau bisa juga kita langsung gunakan Gambar tersebut Tanpa harus mendownload Misalnya kita klik kanan di sini Muncul kotak dialog Kita pilih Selin gambar Selin gambar ini Kita mengkopi gambar yang ada di sini Lalu kita membuka Misalnya kita membuat Desainnya di PowerPoint Kita pilih Blank presentation Kemudian Kita kosongkan saja ini Ctrl A Lalu kita delete Lalu kita paste di sini Dengan Menekan Ctrl V Di keyboard kita Maka kita sudah bisa menggunakan Gambar tersebut Yang kita inginkan dari Pixable.com Bisa juga kita Mengambil gambarnya Dengan cara insert Gambar Lalu pilih Revice nya Tadi kita Mendownload nya di sini Cari Cari Gambar Tadi Lalu kita Klik insert Sama juga Lalu kita bebas untuk Mengatur sesuai dengan Pengenian kita Atau kita Maksudnya menggunakan Desain ID nya Yang dari PowerPoint Misalnya seperti ini Kita klik saja Atau misalnya seperti ini Kita klik saja Demikian Cara mendownload Gambar-gambar Atau foto Fakultas Dari Pixable.com Terima kasih Sampai jumpa